Mirsa untuk mengurangi pemanasan global dan polusi udara, pemanfaatan energi surya atau matahari terus digencarkan seperti di kota Bandung. Pemasangan saung tenaga surya dan solar tree diapresiasi warga. Namun masih ada saja oknum yang merusaknya. Salah satu teknologi pemanfaatan energi surya atau matahari di kota Bandung dapat kita jumpai di alun-alun kota Bandung yaitu berupa solar tree dan saung tenaga surya. Selain sebagai tempat berteduh, saung tenaga surya pun bisa dimanfaatkan untuk melakukan charging terutama handphone. Sedangkan solar tree tidak hanya dimanfaatkan untuk charging peralatan elektronik saja, tapi juga berfungsi sebagai penerangan jalan umum atau PJU. Keberadaan fasilitas tersebut diapresiasi warga, salah satunya Hermawan. Ia pun berharap fasilitas tersebut ditambah agar warga dipermudah dalam mengisi daya peralatan elektroniknya di luar rumah, terutama handphone. Ini alhamdulillah ya sangat membantu buat masyarakat. Apalagi yang berikut ke sini, cuman kalau bisa gitu di banyak lagi terus untuk perawatannya gitu. Kalau rutin sih nggak mungkin juga gitu kan banyak tugasnya masing-masing. Seperti ini kan cuma ada di sini-sini doang kan, sementara di sana kan udah kotor, rusak gitu. Jadi nggak ada perawatan sama sekali. Terus kalau boleh juga masukkan untuk di masjid sendiri, bukan untuk mengganggu ibadah. Cuman ya kalau setelah ibadah kan mungkin ada yang penting untuk keluarga, bila perlu dikasih lah gitu kan. Untuk masyarakat pendatang yang untuk sholat, setelah sholat mengecas gitu, biar dipermudah. Menurut Kepala Seksi Pembangunan, Pertamanan, dan Dekorasi Kota Bandung, Dwi Priyono memang banyak warga yang mengapresiasi dan menggunakan fasilitas tersebut. Namun sayangnya ada juga oklum warga yang merusak dengan mengambil salah satu bagian dari fasilitas tersebut. Ia pun mengimbau masyarakat agar berpartisipasi menjaga fasilitas umum. Apalagi fasilitas tersebut berguna dan gratis bagi masyarakat umum. Tentu saja kita sih yang pinginnya banyak ya. Karena memang bermanfaat ini. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, kita sedang di lapang supragman ya. Kita rencanakan, nanti kalau sudah disainnya, kita repitasi setong sekarang, nanti dilihat potensi ruang terbuka di mana yang kual matahari. Karena itu memang lapang ya, eksisinya itu sudah lapang. Kita tinggalkan kualitasnya, nanti bisalah dilihat di sampahnya di mana. Kemudian di hutan kota, bapak kensil wangi. Di situ juga ada, walaupun hutan kota, karena hutan kota tetap ada ruang terbukanya, bisa ada potensi untuk masang. Kita surveilah sama-sama. Ada himbawan kepada masyarakat? Biar tidak ada pengguna. Ya, tentu saja himbawan selalu kita sampaikan. Selain himbawan yang utama yang harus berpartisipasi menjaga taman, memelihara, dan kita selalu memasang, termasuk di sini, di taman lalu-lalu kita selalu masang papan pengumuman, papan himbawan, agar menjaga memelihara taman, berpilaku yang baik di taman, itu selalu di ruang terbuka hidup kita, kita selalu masang itu. Karena banyak masyarakat yang membutuhkan, pihak pemerintah kota Bandung berencana menambah fasilitas tersebut, diantaranya di hutan babakan Siliwangi dan taman kota di Jalan Supratman. Menurut Direktur Utama SEI, Imade Sandika Duyantara, Solar Tree dan Saung Tenaga Surya, menggunakan kapasitas setidaknya 700 Watt Hour yang sangat cukup untuk mengecas belasan handphone dalam sekali pakai. Masalah pencurian atau vandalisme pun menjadi perhatian pihaknya untuk mencoba mendesain Solar Tree ataupun Saung Tenaga Surya yang lebih kompleks lagi. Vandalisme ini menjadi penyakit masyarakat ya, Bapak Ibu. Jadi saat ini kita coba mendesain lebih kompleks lagi, yang artinya tidak mengurangi secara kualitas, tapi memang bisa menjamin bahwa tidak ada vandalisme dari sisi desain yang kita coba untuk lebih baik lagi. Saat ini sudah ada 10 Saung Tenaga Surya dan Solar Tree di Kota Bandung. Selain di alun-alun, fasilitas tersebut pun diantaranya sudah ada di Taman Tegalaga. Budi Hartati, Bandung TV.